Ketiga kaleng Coca-Cola Ketiga kaleng Coca-Cola pertama diturunkan di sini. Kaleng itu dipajang di rak bersama dengan kaleng Coca-Cola dan minuman lainnya dan diberi harga Rp3.000. Pemberhentian kedua adalah pusat perbelanjaan besar dan mewah. Di sana kaleng kedua diturunkan. Kaleng tersebut ditempatkan di dalam kulkas supaya dingin dan dijual dengan harga Rp8.000. Pemberhentian terakhir adalah hotel Bintang 5 yang sangat mewah. Kaleng Coca-Cola ketiga diturunkan di sana. Kaleng ini tidak ditempatkan di rak atau di dalam kulkas. Kaleng ini hanya akan dikeluarkan jika ada pesanan dari pelanggan. Dan ketika ada pesanan, kaleng ini dikeluarkan bersama dengan gelas kristal berisi batu es. Semua disajikan di atas baki dan pelayan hotel akan membuka kaleng Coca-Cola itu, menuangkannya ke dalam gelas dengan sopan menyajikannya ke pelanggan. Harganya Rp70.000. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ketiga kaleng Coca-Cola tersebut memiliki harga yang berbeda, padahal diproduksi dari pabrik yang sama, diantar dengan truk yang sama, dan bahkan mereka memiliki rasa yang sama? Jawabannya adalah lingkungan. Lingkungan Anda mencerminkan harga Anda. Lingkungan berbicara tentang relationship. Apabila Anda berada di lingkungan yang bisa mengeluarkan potensi terbaik dari diri Anda, maka Anda akan jadi cemerlang. Tapi bila Anda berada di lingkungan yang mengkerdilkan diri Anda, maka Anda akan menjadi kerdil. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, tetapi lingkungan yang berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi, hati-hatilah dalam memilih lingkungan atau kawan Anda, karena mereka yang akan membentuk Anda nantinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.